Al-Fatihah Yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Mereka non-Muslim dan mereka adalah kafir dihadapan Allah Kita akan baca dulu bagaimana dalil ini dan bagaimana cara kita menjawabnya Ketika kita mendapatkan syubhad kepada orang yang tidak mau disebut kafir ketika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka kemudian dalam surat Al-Baqarah 62 Allah menyampaikan Sesungguhnya barang siapa mereka yang beriman Dari kalangan Yahudi dan Nasara Dan Sabi'in yang mereka beriman kepada Allah dan dari akhir Dan mereka beramah salih maka bagi mereka pahala untuk mereka Mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidaklah takut dan tidaklah mereka khawatir Ayat ini dijadikan menjadi petunjuk bagi mereka kalangan Hitler yang mengatakan bahwasannya semua agama itu adalah sama Bahwasannya Yahudi, Nasara itu agama sama Dan semuanya mengajarkan satu, yaitu adalah mengajarkan kebaikan Dan sesungguhnya semuanya itu akan masuk ke surga kalau mereka itu berbuat kebaikan Maka kita katakan sesungguhnya ini merupakan pemahaman yang keliru Mengambil satu hukum dengan satu dalil merupakan kekeliruan dan penyimpangan di dalam agama ini Karena sesungguhnya surat Al-Baqarah 62 tidak berdiri sendiri Bahwasannya surat Al-Baqarah 62 itu bercerita tentang orang Yahudi dan Nasara sebelum datangnya Rasulullah Tapi setelah datangnya Nabi, siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW Maka mereka ditetapkan sebagai kelompok kehadirin oleh Allah SWT Dan mereka disejajarkan dengan orang-orang musyrik Dan mereka kalau membawa kekupuran dan kesyirikan itu Sesungguhnya kekupuran dan kesyirikan itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka Makanya surat Al-Baqarah 62 yang disering dijadikan dalih dan pembenaran Bahwasannya semua agama itu sama Maka nanti akan terjawab ketika kita yaitu membaca salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan Allah menyampaikan Allah menyampaikan sesuatu orang-orang ahlul kitab dan orang musyrikun Mereka itu kekal di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya Dan itu merupakan balasan yang Allah berikan kepada mereka Jadi disitulah kita paham Orang yang mereka kafir itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Kalau mereka hanya beriman kepada Allah Maka iman kepada Allah itu tidak sah Sampai kita beriman kepada Rasulullah SAW Makanya definisi kafir di dalam Islam jelas Definisi ini diberikan kepada siapapun yang beriman Ataupun tidak beriman kepada Allah Dan tidak beriman kepada Rasulullah Maka sesuatu yang mereka ditegakkan hukuman kafir kepada mereka Dan kita mengatakan dan menyampaikan itu sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh kita pula Jadi kata kafir itu merupakan definisi dan nama yang disampaikan oleh Allah Dan ini definisi yang ada di dalam Islam Kita hari ini menjadi bingung ketika kita mendapati orang-orang itu tidak mau disebut kafir Ya kalau tidak mau disebut kafir ya beriman sama Allah dan Rasulnya Sebagaimana pula kita tidak merasa sedih Kalau disebut sebagai domba-domba yang tersesat Ya sudah tidak apa-apa Nah itu karena itu terminologi mereka Kita disebut sebagai domba yang tersesat Karena menurut mereka semacam itu Sama dalam anturan akidah kami pun jelas Anturan akidah kita mengatakan siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka dia termasuk orang kafir Apakah kita harus jahat kepada mereka Selama mereka tidak memusuhi Allah dan Rasulnya Dan tidak memperlihatkan permusuhan kepada orang yang beriman Maka sesungguhnya kita wajib memberikan yang terbaik Ahlaknya ahlak yang baik kepada mereka Supaya menjadi sebab hidayah bagi mereka Untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya